SDM kita cek lemah, SDM kita tuh gak mungkin untuk bergerak bergeri maju itu berarti kebodohan, itu ungkapan-ungkapan kebodohan jadi kalau saya mendengar unsur pimpinan sering mengungkap ini begitu berarti itu adalah kebodohan hebat itu yang menunjukkan yang paling bodoh bukan anak buahnya akan tetapi yang paling bodoh adalah pemimpin itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa syabihi wa itba'ihi biqal bin salim Allahulah ila illa 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 bismillahirrahmanirrahimlah kholawala kuwata ilah billahi ilangli ilanglim Pertama kita memenajah terasa syukur biul Alhamdulillah dan salawat salam pada jamin kita Rasulullah bihqal ya Allah musulia ala sayyidina muhammad kalau kita berbicara pada awal kehidupan sebagai sebuah sistem kehidupan sebagai sebuah sistem keselamatan semua agama yang dibawa oleh para rasulnya Nabi Adam, Nabi Idis, Nabi Uhud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Dalam sanat tatero mutawatir dalam sanat sambung kait mengkat gulawontah yang sama sekali tidak pernah terputus sebenarnya tidak pernah cedah juga Sekali lagi semua pada awalnya risalah ini adalah sama sebagai sebuah sistem kehidupan manusia Sebagai sistem yang mungkin sebagai sistem yang fakta realitas nyata kehidupan Sistem kehidupan ini nyata fakta sehingga memahami yuk minunabilah iman kepada Allah itu Fakta dalam persaksian dan fakta dalam pembuktian Kemudian Risalahnya juga fakta memberikan satu perspektif kehidupan ini itu fakta nyata nyoto Saat keberadaan beliau ada di tengah-tengah umatnya sebagai pemegang otoritas Pemegang otoritas kebenaran hak wenang dan sah Sehingga semua sumber kebenaran itu adalah zaman Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad Di zaman Isa Nabi Isa di zaman Nabi Daud Nabi Daud dan seterusnya Kehidupan itu fakta kehidupan itu realitas Sehingga Quran ya lesanya Nabi Muhammad sendiri Al-Quran lesanya Nabi Muhammad sendiri Al-Quran itu lesanya Nabi Isa sendiri Atau mungkin Injilnya lesanya Nabi Isa sendiri Tarotnya lesanya Nabi Musa sendiri Sebenarnya begitu Makanya kenapa setelah Nabi Isa wafat Setelah Nabi Muhammad wafat Ternyata Nabi Muhammad tidak meninggalkan tulisan apapun Akhirnya orang-orang setelahnya itu mencari Kata-kata bijak yang pernah dulu Nabi Isa ungkap atau ucapkan Yang kemudian ditulis the ten of Dari sepuluh komander Sepuluh kalimat kata suci itu Kemudian Nabi Isa juga sama Setelah beliau wafat Tidak ada tulisannya Akhirnya setelahnya mencoba merangkum Maka istilahnya itu kan Kitab yang sekarang ada Baik dalam pengertian di satir kita kristiani Tertulis Kitab tulisan Ilyas Kitab tulisan Yuhanes Kan gitu kan Jadi kitab Yuhanes Kitab Lukas Kan bukan kitab Isa Pun Nabi Muhammad setelah wafat Baru kemudian dirumuskan tulisan itu Dikumpulkan Orang-orang yang dianggap memiliki memori Di masa itu Dicoba ditelesih Kemudian untuk Dituliskan Kemudian sampai ke kita Dalam proses yang sangat panjang Akhirnya Anda mempelajarnya Hanya 30 Juz Al-Quran Ketambahan hadis Yang dilakukan Satu hipotesa Analisa Dari orang-orang siapa yang mengukap di masa lalu Enggak tekol Enggak nyambung dengan Nabi Akhirnya dibuat dengan sistem Sangatnya Dari ini, dari ini, dari buriro Kan gitu Nabi bersabda Kan begitu Tapi Nabi sendiri Tidak membuat tulisan Sebagai tulisannya Ketangan kanjeng Nabi sendiri Setelah gitu ini Kan enggak Karena Fungsi Al-Hadis Ucapan yang langsung Dari kanjeng Nabi Disebut Al-Hadis Kemudian saat jarak kan Sudah katanya kan hadis Kemudian Nabi pada saat Al-Hadis Sesuatu yang Terlontar Entah sebagai petunjuk Sebagai perintah Sebagai dawuh Kemudian itu Berfungsi Karena Nabi si Sukeng Maka disebut Al-Hadis Ucapan Lesannya Kanjeng Nabi Petunjuk Kanjeng Nabi Nabi Dirumuskan 200 tahun Setelah Nabi Muhammad Wafat Hadis ini Hadis ini Hadis ini Kemudian Kenapa Nabi sendiri Tidak menuliskan Ya karena pada saat itu Ya Kurannya Kanjeng Nabi sendiri Penjabarnya Kanjeng Nabi Pihamba Nabi Isa juga sama Nabi Daud juga sama Nabi Ibrahim juga sama Nabi Adam juga sama Fix Setelah beliau wafat Kemudian Umat ini Ditinggal Menganggap Tidak ada pelanjutnya Diputuskan Yang memutuskan Itu umatnya Loh ya Bukan Kanjeng Nabi Umatnya Sebagai pelakot Ma'an Allah Al-Mu'min Itu sangat banyak Terlalu banyak Bahwa Di antara kamu Sungguh Kami datangkan Rasul ada di antara Angfus Di antara diri Kamu sendiri Di antara kalangan Kamu sendiri Itu sangat-sangat Sangat-sangat Banyak Tapi Itu telah Dihilangkan Sehingga Fix Bahwa Setelah Nabi Muhammad Umat wafat Dianggap tidak ada Maka Fix Kita Agama kita Budaya Agama kita Fix Sebagai Agama Tiron Agama Budaya Semoga Sama Duktinya Semua Dalam sejarah Ulama Proses Terjadinya Pendapat Hukum A Hukum B Hukum E Hukum Tuk Hukum ZB, Hukum ZC, itu semuanya pertentangan, pertikaian, dan tidak sedikit berdarah-darah. Hebat kalau kamu membaca sejarah. Ini kan tidak diungkap. Ini diungkapkan kelam. Masa orang Islam do tukaran. Faktanya sampai detik ini, itu orang Islam do tukaran. Itu kan fakta. Sehingga awalnya semua kehidupan agama itu sebagai sistem. Nabi Muhammad tidak mengertikan, aku membawa agama Islam. Nabi Isa tidak mengatakan, aku membawa agama Kristen. Nabi Daud tidak mengatakan, aku membawa Yahudi. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, aku membawa. Tidak. Tapi beliau mengertikan anak buislu. Mereka diutus oleh Allah untuk sebagai penyempurna. Penyempurna. Tamaman. Nabi Musa sebagai penyempurna. Nabi Isa penggenap. Nabi Daud penggenap. Kenapi tatanan lahir di dunia ini cangkang. Di dunia kehidupan ini hanya cangkang. Jasad ini hanya cangkang. Jasad ini hanya, Itu hanya cangkangnya, tidak ada isinya. Kemudian cangkang yang tanpa isi, yang menjadikan bisa bergerak, beraktifitas. Ini jika hanya cangkang. Akan tetapi keropos isinya. Keropos dalamnya. Maka perilakunya hanya budaya. Perlakunya hanya membiasakan kebudayaan masa lalu. Inilah ajaran para nabi menggenapi supaya cangkang kita beraktifitas ini ada kesadaran bertuhan. Sehingga karena faktanya banyak orang beragama, tapi bisa jadi tidak bertuhan. Lebih baik bertuhan tanpa agomo, tapi tidak daripada beragama tanpa bertuhan. Sebenarnya harusnya begitu. Karena orang yang paling rugi dan merugi itu yang perbuatannya sia-sia. Siapa ini? Inallahu wa malakitu sul'an nabi. Orang yang tidak sejaman dengan nabi, tapi mengira perbuatannya itu dalam ridho-nya. Allah karena dapat syafatnya kanjeng nabi. Itu orang yang paling sia-sia perbuatannya. Kita kan tidak ingin perbuatan kita sia-sia. Itulah sesuatu yang kehidupan. Kehidupan yang cangkang, kehidupan yang lahir, itu dibergerak karena ada kehidupan yang batin, ada kehidupan yang isi. Maka saat kita sadar kehidupan yang isi, kehidupan ada putiran iman. Iman itu ada dua mendasar. Iman itu bersaksi, makrifat, dan pembuktian. Bohong besar, orang yang tidak memiliki iman, kemudian prasangka merasa iman, apa yang dibuktikan. Jadi iman itu adalah persaksian. Jelas di dalam surat hujurat 14, sangat-sangat-sangat jelas. Pada saat sohabat sama sowan kanjeng nabi, kemudian mereka memiliki perbuatan baik, akhlaknya baik, sosialnya baik, suka tertulung, peduli. Kemudian mereka mengatakan, saya sowan kanjeng nabi, dan mereka mengatakan, kola amanah, saya ini orang yang iman kanjeng nabi, pun di zaman Nabi Isa juga terulang. Sejarah itu juga terjadi, di Yohanes terungkap juga hal yang sama. Saya percaya kepada panjenengan, kamu tidak tahu siapa saya. Kamu tahunya hanya cangkang. Kemudian katakan, kamu telah Islam benar. Islammu harus kamu lengkapi, harus kamu genapi, harus kamu lengkapi, sempurnakan dengan iman. Sehingga kamu mengenal aku, siapa sejati ini aku, siapa sebenarnya aku. Tidak, karena saya bukan Muhammad fisik, ilah, kecuali keberadaanku sebagai rasul, membawa risalah, untuk supaya kamu mengenal Tuhan. saya hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan. Supaya hidupmu itu tidak sia-sia, supaya hidupmu itu legal. kembali sehingga sistem cangkang, sistem yang lahir bergerak itu karena sistem yang batin. semua aktivitas lahir itu adalah apa yang sesungguhnya ada di dalam batinmu. perspektif kehidupan lahirnya rusak, batinnya rusak, maka akan muncul tergambarkan kehidupannya yang rusak. maka sehebat apapun sebuah sistem, sehebat apapun sebuah mekanisasi, sehebat apapun sebuah tatanan administrasi, manajemen ditata, tapi pijakannya itu kita tidak melatih yang di dalam cangkang. itu adalah jujur, benar, adil, di dalam cangkang. Atau isinya itu, isinya harus jujur, maka harus melatih diri menjadi manusia yang jujur, apapun harus kamu lakukan menjadi manusia jujur, kemudian kedua menjadi manusia yang benar, jadilah manusia yang benar, kemudian menjadi manusia yang adil, menjadi manusia yang benar, sebenar-benar manusia, manusia yang jujur, jujur sebagai manusia, manusia yang adil, kamu adil menjadi manusia. Maka, terproseslah kehidupanmu, kehidupan ini akan mengikuti, tahu kebenaran, deskripsi kebenaran, apa itu kebenaran, tahu tentang jujur, apa itu jujur, orang yang terbuka, orang yang lapang dada, orang yang tidak takut, dikatakan bodoh, orang yang tidak takut, dikatakan tidak bisa, kemudian orang yang adil, orang yang adil, karena hati-hati apalagi kalau di manajemen kamu, karena setiap diri kan pemimpin, roh iya semua, setiap orang kan pemimpin, paling tidak memimpin diri kita, untuk memanage diri kita, kuncinya ini, maka untuk yang teknis, administrasi, manajemen, sistem keuangan, tidak sulit itu teknis saja, jadi kalau pimpinan, unsur leader, entah itu bagian koordinator, mungkin di kantor pusat, entah itu bagian koordinator, mungkin di BKT, entah itu koordinator, di budidaya pemberdayaan, kemudian mungkin ada ungkapan, SDM kita, lemah SDM kita itu, tidak mungkin untuk bergerak, berjari maju, itu berarti kebodohan, itu ungkapan, ungkapan kebodohan, jadi kalau saya mendengar, unsur pimpinan sering mengungkap ini, berarti itu adalah, kebodohan hebat, itu yang menunjukkan, yang paling bodoh, bukan anak buahnya, akan tetapi, yang paling bodoh adalah, pemimpin itu sendiri, berarti tidak bisa membuat strategi, berarti tidak bisa membuat cara, berarti tidak bisa membuat metode, berarti tidak bisa membuat cara, pelatihannya seperti apa, workshopnya seperti apa, apa yang harus dilakukan, satu-satunya kan, pemainnya kan begitu, tapi bukan berarti kemudian, yang tim, yang lain, kemudian juga skeptis, juga sama saja, kalau berpikir seperti itu, contoh kan begitu, karena, kebohongan saat kita itu, bergerak di dalam tim, kemudian kita mengungkap, satu ungkapan, jadi, tidak mungkin kita mencapai, tidak bisa, kita tidak punya SDM, itu sebenarnya, adalah, perilaku-perilaku yang, bukan motivasi, tapi itu, akan menjatuhkan, beragama, bukan begini sistemnya, jalani saja, garis-garis batasannya, nanti akan ketahuan, seperti apa, memang harus tegas, dalam hal berapa sikap, oke, saya kembali, saya ambil ke teknis, artinya bahwa, saat kita berlatih, kamu memiliki, awalnya memiliki berlaku peduli, latihlah peduli, saya senang, mendengar, santriwan-santriwati, saat melihat, kekotornya, situasi, lahan, berjalan, kemudian, membungkuk, untuk mengambil, sampah, ditempatkan sampah, pada tempatnya, upamanya begitu, itu memiliki kepedulian, kepada lingkungan, dari hal yang kecil, itu dapat dilakukan, maka itu, membentuk, keperibadian kamu, pahalanya, akan membentuk, keperibadian kamu, keperibadian kita, pahalanya itu, jangan terlalu, lagi rusak pahala, pahalanya, ya itu nanti, seitu kan, dampaknya saja, efeknya saja, tapi miliki peduli, ada temenmu, kesusahan, kamu peduli, kalau kamu punya sangu, disisikan, untuk katakan, kalau enggak, kamu pedulinya, dengan cara komunikasi, mengarahkan, untuk bertemu kepada BP, bertemu kepada KS, bertemu kepada manajemen, untuk membantu teman kamu, yang kesulitan itu, entah kesulitan pelajaran, entah kesulitan, apa yang lain, itu kepedulian, kepedulian, yang butuh dibangun, dalam sebuah perilaku, asas kehidupan, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.